Ada apa dengan Uki X Noah? Sebut musik haram. Maksiat hingga racun. Abadikini.com, Jakarta. Baru-baru ini ucapan mantan gitaris grup band Noah Muhammad Kausar Hikmat alias Uki soal musik itu haram menjadi heboh. Diketahui sosok Uki menjadi lebih dikenal saat dia bergabung bersama Aril Cez mendirikan grup band Peter Pan hingga berubah nama menjadi Noah. Sejak berhijrah Uki mengaku kesal ketika mendengarkan alunan musik. Hal tersebut dia sampaikan saat bertemu dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah beberapa waktu lalu. Yang Ana rasakan malah mengganggu. Setelah dengar musik, ada ayat yang hilang. Ngerasa seperti itu. Ungkap Uki X Noah dalam tayangan Youtube Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang berjudul Siapa bilang musik haram? Seperti dikutip Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Pria yang kini lebih suka menggunakan nama Uki Kausar ini lantas menceritakan saat dulu ia masih menjadi anak band yang memengaruhi pikirannya soal musik. Karena kan kita tuh dari dulu sudah dengerin musik. Dulu kan saya di band. Sudah banyak musik di kepala. Jadi ketika di mal, di pesawat, ada dengar lagi itu kayak keganggu gitu. Tiba-tiba pasti ada saja gitu yang nempel. Kesal di hati. Itu butuh waktu sekitar semingguan untuk hilang lagi. Terang Uki. Uki bahkan mengibaratkan bahwa musik ini seperti racun dan butuh waktu lama untuk menghilangkannya. Dia, musik kayak racun yang nempel. Agak lama. Apalagi dari dulu kita sudah biasa dengar. Jadi mengganggu sih memang terdengarnya. Ustadz. Ungkap Uki. Seperti diketahui sejak hengkang dari grup band Noah, Uki menyatakan menjauhi musik. Belum lama ini ia membuat pernyataan musik adalah pintu maksiat. Ia juga mengaku bahwa apa yang dilakukannya dahulu dalam bermusik tidak membuatnya bangga. Sebab karirnya di Noah dirasa tidak akan bisa meningkatkan derajatnya di hadapan Allah. Terima kasih telah menonton!